Memirsa terima kasih tetap bersama kami. Asik terlelap tidur seorang warga Plehari diserang dengan senjata tajam oleh tetangganya sendiri yang diduga mengalami gangguan jiwa. Korban menderita tiga tusukan pada bagian paha dan dada. Saat ini korban masih menjalani perawatan di rumah sakit. Solahuddin Ayuri, warga Jalan Kihajar Dewantara, Kampung Manaran Plehari, menjalani perawatan intensif di rumah sakit BCM Plehari. Setelah mendapat tiga tusukan di dalam rumahnya sendiri oleh tetangganya yang diduga mengalami gangguan jiwa Kamis dini hari lalu. Pelaku M. Sulhan berusia 31 tahun yang pernah dua kali mendapat perawatan di rumah sakit jiwa Sambanglihum ini kemudian diamankan oleh jajaran Polsek Plehari Kota. Menurut keterangan penyerangan terjadi saat korban terlelap tidur. Kemudian pelaku tiba-tiba mendobrak pintu rumah korban dan langsung menusukan belati yang dibawanya. Solahuddin sempat terjaga saat menerima tusukan di bagian paha. Sadar ada anak di dekatnya, ia coba melindungi dan kembali menerima dua tusukan di dada. Warga yang mengetahui kejadian tersebut langsung larikan korban ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Kita masih meminta buktinya dia pernah mendapatkan perawatan di rumah sakit tersebut. Kartu kuning atau surat keterangan penjauhan terakhir setelah keluar. Saat ini kita masih melakukan perangan penjauhan seperti biasa. Tapi dengan keterangan itu, nanti kita minta keterangan dari rumah sakit tersebut. Selain mengamankan pelaku, petugas juga mengamankan sebilah belati dan baju korban yang bersimbah darah. Jika pelaku tak terbukti mengidap ODGJ, maka akan dijerat pasal 351 KUHP dengan ancaman kurungan paling lama 5 tahun penjara. Dari Tanah Laut, Zulkifionus, Ainews melaporkan.